selamat malam bapak ibu dikasih Tuhan berjumpa kembali kita dalam program sentapan rohani pada saat malam hari ini kiranya cinta kasih Tuhan pertolongan perlindungan Tuhan yang menyertai bapak ibu seluruh para pendengar dimanapun berada sebelum kita masuk dalam ruang kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kolose dua yang tujuh demikian kebenaran firman Tuhan hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur berakar di dalam Yesus sedara apa tugasnya akar bagi sebuah pohon disamping tugas utama untuk mencari makanan di dalam tanah dan menemukan air untuk dialirkan ke batang ke dahan keranting hingga ke daun-daunan akar juga berfungsi untuk memikul beban pohon itu sedara menahan gemburan angin badai hingga puting beliuk semakin besar akar sebuah pohon menandakan besarnya pohon tersebut jika suatu saat sedara berkesempatan ke taman Getseman tempat dimana Yesus malam itu menghabiskan waktunya berdoa sebelum ditangkap sedara akan melihat sebuah pohon yang sangat besar dikisahkan pohon tersebut umurnya sudah dua ribu tahun pohonnya sangat besar sedara batangnya hingga ke dahan ranting di daunan lebat luar biasa pohon sebesar itu mampu berdiri koko selama ribuan tahun karena ditopang oleh akar-akarnya yang sangat besar banyak hingga menyemburu ke permukaan tanah arti berakar di dalam dia sedara Rasul Paulus menulis ayat ini kepada jemaat di kolose saat itu jemaat dihadapkan dengan berbagai pengajaran yang menggoyangkan iman percaya mereka itulah sebabnya Paulus meminta mereka untuk hidup berakar di dalam Yesus berakar yang dimaksudkan adalah hidup sungguh-sungguh mendalam setiap firman yang mereka baca dan mereka dengar firman harus menghidupi mereka firman harus menjadi menu makanan rohani mereka firman tidak hanya dihafal seperti yang dilakukan oleh beberapa orang sudah apa gunanya kita hanya dibaca dan dilantukkan apa mampatnya jika hanya dihafal apalagi jika hanya dipasang di dinding rumah atau menjadi kelpoper dan hafal setiap gerak hidup kita pikiran perkataan hingga perbuatan harus didasarkan pada dan dari firman Tuhan hidup bagai sebuah perjalanan masmur 119 ayat 105 firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku hidup adalah sebuah perjalanan firman Tuhan menerangi jalan hidup kita sedara firman menyatakan kehendak Tuhan untuk bagaimana kita hidup firman menuntun hidup kita ke jalan yang benar jalan di depan yang harus kita lalui kadang gelapis dan kita memerlukan pelita untuk meneranginya tanpa pelita kita bisa terantuk dan jatuh tanpa pelita kita juga bisa masuk lupa atau mungkin ke jurang di dalam yang gelap di jalan desa seorang tunanetra sedang berjalan tangan kanannya memegang tongkat kain untuk dipakainya merabat jalan sehingga ia tidak berterantuk batu pohon dan terhindar dari selokan yang ada di tangan kirinya ia membawa pelita yang menyala seorang anak muda yang berpepasan dengan orang buta ini merasa heran ia berhenti dan menyapa orang buta itu pak mohon maaf bukankah bapak tidak dapat melihat mengapa bapak perlu bawa pelita itu lalu orang buta itu berhenti dan menoleh kepada sumber suara yang tidak marah sambil tersenyum ia menjawab saya memang buta dan tidak memerlukan pelita ini tetapi mungkin ada orang lain yang memerlukannya di malam yang gelap ini lalu pemuda tadi itu mengangguk-anggukkan kepalanya dan memandang kagum kepada orang buta di depannya saudara sedang melakukan perjalanan dalam hidup ini mungkin mata jasmani kita normal bisa melihat dengan jelas bagaimana dengan mata rohani kita tahukah saudara sedang berada di mana dan menuju ke mana celaka jika orang tidak tahu posisinya saat ini saudara dan lebih menyedihkan lagi jika ia tidak tahu ke mana ia harus melangkah orang yang tidak memiliki tujuan hidup adalah orang yang paling malam di dunia alih-alih menjadi pelita bagi sesamanya bagi keluarganya seperti orang buta tadi bagi dirinya sendiri pun ia sedang dalam bahaya ayo tumbuhkan akar kehidupan kita mulai dari hari ini kita jadikan membaca dan mendengarkan firman Tuhan adalah gaya hidup kita praktekkan melakukan firman itu dalam kehidupan nyata kita sehari-hari ini cahaya akar kehidupan sedara akan semakin menembus ke dalam kebenaran Tuhan pohon kehidupan sedara pohon kehidupan kita akan berdiri goko berdaun rindang dan pada waktunya berbuah lemah hidup kita akan bersilar terus puji Tuhan itulah impian kita kita berdoa Bapak di dalam surga malam hari ini kami mengucap syukur sungguh besar kuasamu Tuhan melalui firmanmu yang menerangi hati kami terpujilah namamu Tuhan biarlah firmanmu Tuhan selalu melekat di dalam hati kami supaya firmanmu Tuhan membaharui hati kami sehingga kami Tuhan berakar sehingga kami Tuhan menyatu dengan firmanmu terpujilah namamu Tuhan berilah kami kekuatan untuk kami selalu melekat dengan firmanmu Tuhan begitu juga Tuhan seluruh para pendengar program setapan rohani pada saat malam hari ini Tuhan berkati berikan hati yang melekat kepada kebenaran firmanmu dimanapun mereka berada keluarganya Tuhan anak-anak jatuhnya memerkati melekat kepada kebenaran firman Tuhan taruhkanlah hati Tuhan bagi mereka hati yang melekat kepada kebenaran firman Tuhan terpujilah namamu Tuhan bermulialah namamu Yesus malam hari ini dikalku selama-lamanya haleluya amin Bapak Ibu dikasih Tuhan demikian pendengaran firman Tuhan pada saat malam hari ini dan berjumpa kembali kita dalam program setapan rohani sebuah hari Tuhan Yesus memberkati amin